Kita lanjut ke materi kedua dari pertemuan hari ini, yaitu Bagam Profesi Akuntan. Dan mungkin saya akan ringkas saja, tidak go through powerpoint-nya ya. Nanti saya mungkin akan beberapa lompati. Ini sudah tampil belum ya? Sudah ya? Powerpoint ragam Profesi Akuntannya? Sudah. Oke. Jadi, Oke. Oke. Kita akan bahas lima ragam, lima macam profesi akuntan yang formal, yang formal. Meskipun kita ketahui akuntansi itu sebagai sebuah disiplin ilmu. Tidak harus membawa mahasiswa atau lulusannya menjadi akuntan. Oke. Jadi, Kalau kita analogikan akuntansi adalah sebuah sungai, Tidak harus rakit atau perahu atau sampan yang mengarungi sungai itu. Tidak harus sampai di laut yang sama. Pada batas tertentu bisa saja yang berlayar di atas sungai itu tidak ke laut berhentinya. Tapi dia hanya berhenti di muara, atau dia berbelok ke anak sungai untuk ke tempat yang berbeda. Jadi, sebagai sebuah disiplin, lulusan S1 akuntansi tidak harus jadi akuntan. Sebagai sebuah disiplin ilmu. Dan ini berlaku di semua ilmu. S1 kedokteran tidak harus berujung ke dokteran. Ada banyak contoh. Kalau mau ambil contoh misalnya. Saya beri contoh Helmy Yahya. Itu akuntan. Akuntan. Tapi dia bekerja lebih banyak. Dan sekarang profesinya di manajemen entertainment. Dan menjadi pembicara kelas-kelas bisnis atau motivasi. Ya kan? Aliyarohali itu akuntan. Saya sendiri punya teman satu angkatan, S1 akuntansi, sekarang menjadi diplomat. Artinya, akuntansi sebagai sebuah disiplin ilmu tidak harus berujung sebagai akuntan. Tapi, ketika seseorang memutuskan untuk menjadi akuntan, nah baru pembicaraan ini relevan. Jadi, pembicaraan ini relevan untuk orang-orang, mahasiswa yang bercita-cita jadi akuntan. Atau paling tidak, kalau Anda belum tahu cita-cita Anda dengan presentasi ini, Anda akan tahu, oh, akuntan itu begini ya kerjanya. Saya cocok atau tidak. Jadi, kita akan bicarakan lima ini. Yang pertama, Chartered Accountant atau sering disingkat CA. Kemudian, Certified Public Accountant atau CPA. Kemudian, Certified Professional Management Accountant, CPMP. Akuntan perpajakan, konsultan pajak. Akuntan pendidik, dosen-dosen akuntansi. Yang pertama, Chartered Accountant. Chartered Accountant ini dalam bahasa Indonesia disebut atau dikenal dengan istilah akuntan profesional. Tapi, akuntan profesional itu terlalu luas mungkin ya. Tapi, Certified Accountant ini sebutan. Sebutan untuk seorang akuntan profesional. Sebagaimana seorang dokter itu disebut dokter. Dokter itu sebutannya. Orangnya ya, siapa namanya kan gitu ya. Akuntan profesional ini apa? Atau siapa? Siapa sih yang layak disebut sebagai akuntan profesional? Yaitu, seseorang yang memiliki kompetensi. Memiliki kompetensi, kemudian mematuhi kode etik, dan bergabung dalam organisasi profesi. Jadi, sebuah profesi itu tiga ini. Harus memiliki tiga ini. Satu, memiliki kompetensi tertentu. Dua, memiliki kode etik. Tiga, memiliki organisasi profesi. Apoteker itu punya kompetensi, punya kode etik, punya organisasi. Lawyer atau advokat punya kompetensi, punya kode etik, punya organisasi. Konsultan pajak punya kompetensi, punya kode etik, punya organisasi. Akuntan publik. Chartered accountant juga begitu. Jadi, tapi kembali ke contoh tadi, misalkan contoh tukang kunci. Ya, punya kompetensi, tapi tidak punya kode etik, khusus, tidak punya organisasi khusus. Asosiasi tukang kunci se-Indonesia, enggak ada. Terus, bikin kode etik menjadi tukang kunci juga enggak ada. Jadi, profesi sebagai sebuah pekerjaan dengan profesi sebagai sebuah sebutan, itu hal yang beda. Tukang gali kuburan, itu pekerjaan. Kalau kita ditanya, profesinya apa? Kalau kita sekarang sudah belajar, sebuah profesi itu harus memiliki tiga ini. Jangan sebut tukang gali kuburan sebagai profesi. Mungkin kita sebut saja, oh, pekerjaan dia adalah tukang penggali kubur. Oh, pekerjaan dia adalah tukang cat. Oh, pekerjaan dia adalah guru. Guru punya profesi enggak? Ada PGRI, kompetensinya jelas. Kode etiknya kayaknya ada guru. Jadi, oh, guru profesi. Perawat profesi. Tukang tambal ban, pekerjaan. Karena enggak punya asosiasi, enggak punya kode etik. Penjual soto punya kompetensi, tapi enggak punya kode etik, enggak punya organisasi. Saya enggak ngomong enggak punya etika, enggak punya kode etik. Kode etik itu satu dokumen yang menjelaskan etika untuk menjalankan profesi. Anda belum bisa, Anda belum, pasti enggak ada itu yang satu dokumen yang menjelaskan etika menjadi tukang tambal ban. Itu kan enggak ada. Jadi, itu sebuah pekerjaan saja. Yang disebut profesi tiga ini. Profesi akuntan itu diatur sejak lama, tahun 1954, sebutan akuntan. Bahkan pada waktu itu, siapa yang boleh memakai sebutan akuntan diatur. Waktu itu, yang boleh mendapat sebutan akuntan itu hanya yang lulusan perguruan tinggi negeri. Zaman itu. Diskriminatif dong, Pak? Iya, zaman itu. Zaman itu. Apa-apa kan, zaman berubah. Kemudian ada perubahan regulasi. Misalkan tahun 2017, itu tentang akuntan berregister. Jadi, akuntan untuk mendapat pengakuan negara sebagai akuntan itu harus mendaftarkan diri ke Kementerian Keuangan, terus nanti diberi nomor register. RNA namanya. Register negara akuntan. Kemudian, organisasi profesinya juga diatur. Misalkan untuk IIKatan Akuntan Indonesia, itu diatur dengan KMK 263 tahun 2014. Peraturan lainnya yang bersinggungan dengan profesi akuntan banyak. Oke. Dari PMK 2016, tahun 2017, kita bisa dapatkan beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah berikut. Yang pertama, akuntan berregister. Ini akuntan yang sudah terdaftar di Kementerian Keuangan. Jadi, ada akuntan yang tidak terdaftar di Kementerian Keuangan. Ada. Tapi, kalau dia ingin berpraktek, dia harus mendaftar. Seperti saya, S1 akuntansi. Kemudian, saya mengikuti pendidikan profesi akuntan, mendapatkan gelar AK. Jangan dulu nih ya, jangan dulu. Kemudian, saya termasuk generasi awal yang mendapatkan gelar profesi chartered accountant. Gelar AK yang dari negara, itu diregistrasi oleh Kementerian Keuangan. Nomor register saya D44645. Kemudian, karena ini ada peraturan baru tahun 2017, maka saya harus mendaftar ulang. Ini loh saya punya bukti, dulu saya terdaftar sebagai akuntan dengan nomor registrasi D44645. Saya juga sudah punya kompetensi CE, lalu negara menerbitkan sertifikat nomor register, RNA register negara akuntan. Yang bawah itu ya. Jadi, ini pengakuan dari negara, oke Pak Novris, Anda sah disebut akuntan. Satu tahap lagi saya bisa berpraktek. Satu langkah lagi saya bisa berpraktek dengan memohon izin ke Kementerian Keuangan. Tapi saya tidak. Nah, dengan izin praktek ini, saya boleh membuka kantor jasa akuntan. Beberapa dosen, saya ketahui mereka sudah punya izin praktek dan membuka kantor jasa akuntan. Oke, kira-kira begitulah apa namanya penjelasannya. Ringkasnya gitu ya, ini saya ringkas saja. Nah, bidang pekerjaan akuntan saat ini teman-teman, ini sudah ada luar saya ini, yang semua yang di sini ini sudah masa lalu semua ini. Jadi akuntan bikin laporan keuangan ya, sudah bawaan tradisinya kan gitu ya. Akuntan melakukan auditing, ya sudah. Akuntan mengurus pajak, ya ya tahu itu sudah kerja saja hari-hari. Internal control, mendesain sistem, ngukur risiko, mengolah risiko, audit kepatuhan, sudah itu kita sudah jalani semua. Bahkan yang disebut future ini sudah present, ini sudah saat ini. Future sudah tidak begini lagi. Misalkan, ngitung biaya, kita sudah lakukan. Ya, bikin anggaran, ya kerjaan kita. Performance management, misalkan kita punya balance for cut, konsultasi untuk meningkatkan kinerja. Udah ini. Lalu yang future apa ini? Yang future sekarang kita, kalau saya melihatnya, mungkin tiap orang akan berbeda ya. Tapi kalau saya melihatnya future adalah accounting yang berbasis teknologi. Accounting dan teknologi ini yang akan jadi masa depan. Contoh ya, contoh dalam bidang audit. Kalau dulu untuk sampling audit, itu kita harus ngumpulkan dokumen. Ngumpulkan dokumen, terus kita pilih-pilih mana yang jadi sampel. Itu bisa satu ruangan isinya dokumen, penjualan, pembelian, segala macam. Lalu dipilih-pilih mana yang jadi sampel. Atau kalau agak canggih, ada software. Seperti yang mungkin Anda pernah pelajari, software akuntansi. Lalu auditornya memeriksa software itu. Yang terbaru lagi, sudah enggak gitu. Yang terbaru lagi, data yang tersimpan di software itu dimasukkan mesin, robot, aplikasi, apapun namanya. Kemudian mesin itu akan bekerja berdasar coding yang sudah dimasukkan. Jadi si akuntannya itu cuma memasukkan codernya saja. Memasukkan perintahnya, kamu cari mesin, kamu cari transaksi dengan karakteristik kayak gini. Sudah, mesinnya yang kerja. Nanti menghasilkan tanda. Jadi transaksi-transaksi yang beresiko ditandai. Sudah. Auditarnya tinggal buka saja, oke, lihat aplikasi transaksi yang ditandai itu kira-kira wajar atau tidak. Itu pun nanti masih bisa dibantu dengan teknologi. Itu diaudit. Apalagi, dulu ada pekerjaan analis kredit. Analis kredit itu keren, memutuskan kamu dapat kredit, kamu enggak dapat kredit. Akuntansi banyak dipakai di analis kredit. Jadi si calon debiturnya memasukkan laporan keuangan, profil, proposal bisnis, dan lain-lain. Lalu si akuntannya periksa laporan keuangan trendnya gimana, proposal bisnisnya bagaimana, dan seterusnya. Nah sekarang itu sudah bisa digantikan oleh robot. Tinggal masukkan data laporan keuangannya, proposal bisnisnya, robotnya bahkan dilengkapi dengan artificial intelligence untuk bisa membuat proyeksi masa depan. Oh, perekonomian di masa depan kayak gini, bisnis ini bisa bertahan enggak di perekonomian yang sudah berubah. Si AI-nya sudah bisa memutuskan ini dikasih atau tidak. Enggak, itu dipecat itu banyak-banyak. Bukan dipecat lah, intinya si akuntan yang bekerja sebagai analis kredit itu ditarikan posisi lain. Enggak di situ lagi karena sudah diambil alih oleh robot. Yang juga menjadi masa depan, dan ini yang paling mengkhawatirkan, tapi saya juga masih belum cukup punya bukti ini akan terjadi. Tapi saya sudah mulai yakin ini akan terjadi. Ya berbasis keyakinan, tapi belum ada bukti objektif. Tapi trendnya akan terjadi, yaitu penggunaan blockchain dalam akuntansi. Ini mungkin menyimpang sedikit dari topik kita, aspek hukum. Tapi saya mau cerita apa yang akan Anda hadapi di masa mendatang. Jadi, blockchain itu seperti sebuah papan tulis. Misalkan di sini ada 35 orang di satu kelas. Semua orang di kelas itu melihat papan tulis yang sama. Oke. Atau kalau kita buat analogi aplikasi, 35 orang ini punya aplikasi yang sama. Ya di handphonenya. Lalu saya umumkan, eh saya punya spidol atau saya punya bullpen. Saya baru beli ini bullpen dari pabrikannya. Lalu di aplikasi itu muncul catatan di semua orang melihat catatan di buku besarnya Pak Nofris bertambah sebuah bullpen. Oke. Kemudian saya merasa bosan dengan bullpen itu, saya berikan ke Jihan misalkan. Ini Jihan, kamu ambil bullpennya. Maka terlihat transaksi, perpindahan, mutasi dari bullpen dari ledger saya ke ledgernya Jihan. Semua orang tahu. Nah bayangkan kalau itu terjadi di akuntansi. Sebelum ke sana, sebelum ke sana ya, si blockchain ini sudah dipakai di penjualan NFT. Mungkin berita yang terakhir soal NFT-nya Gozali itu, itu sudah menggunakan sistem blockchain. Jadi Gozali menerbitkan produk NFT di pasar blockchain. Semua orang yang menginstall aplikasi itu mendapati kabar, oh ada karya baru dari Gozali. Terus dibeli oleh si X. Nah, semua orang tahu di aplikasi itu, oh sekarang yang punya gambarnya Gozali itu si X. Ini sudah dikembangkan, sudah dikembangkan untuk kebutuhan marketing dan sales. Jadi misalnya, Garuda Indonesia, misalnya ini sudah akan ke sana. Buktinya sudah ada, misalkan, enggak usah Garuda Indonesia, misalkan klub basket. Klub basket, saya pakai contoh Persebaya aja paling gampang. Persebaya misalkan menjual NFT. NFT dalam bentuk video tendangan goal paling bersejarah. Durasi seberapa menit, gitu ya. Oke. Kalau EU, itu terus ditaruh di aplikasi blockchain-nya ini. Semua orang yang menginstall aplikasi itu akan tahu, oh ada produk tendangan bersejarah Persebaya. Durasi tiga menit. Kemudian ketika ada yang membeli, ini transaksinya kelihatan. Oh siapa yang beli sekarang? Oh yang beli si X. Nah, bukan cuma dibeli, tapi si X nanti dapat fasilitas dari Persebaya. Jadi dapat ada utilitasnya, ada manfaatnya. Oke, dengan kamu punya NFT Persebaya tadi, kamu akan dapat tiket nonton pertandingan Persebaya gratis tiga kali. Selain itu, kamu dapat diskon 50% merchandise Persebaya di toko merchandise Persebaya, ofisial. Nah, NFT tadi ditransaksikan di blockchain dan dipakai untuk mendukung sales and marketing perusahaan. Sudah terjadi. Tinggal tunggu waktunya teknologi ini bergeser ke akuntansi. Nah, kalau itu di akuntansi, saya membayangkannya, di aplikasi blockchain-nya ini ada perusahaan, ada supplier, ada pelanggan, ada pemegang saham. Kalau perlu ada kreditor di situ, sehingga mutasi transaksinya itu kelihatan semua. Misal perusahaan membeli bahan baku dari supplier. Begitu terjadi transaksi, bahan baku dari supplier masuk ke perusahaan kelihatan. Semua orang tahu, oh perusahaan sudah membeli bahan baku, siap berproduksi. Utang bertambah, kelihatan, semua orang tahu. Perusahaan menjual barang jadinya ke pelanggan, semua orang tahu. Pemerintah tahu, karena dia masuk dalam blockchain misalkan, oke pajak PPN-nya sekian itu. Tinggal hubungkan ketagihan pajaknya saja. Oh itu indah sekali, investor tahu. Oh kamu barusan mencetak penjualan sekian, bagus. Nah, ketika teknologi ini sudah masuk akuntansi, itu laporan keuangan sudah tidak ada. Karena laporan keuangan itu dibuat untuk pihak luar yang tidak punya akses. Nah, bagaimana sekarang kalau pihak luar ada di dalam sistem pelaporan dalam bentuk blockchain. Sudah tidak perlu laporan keuangan. Jurnal yang ruwet-ruwet itu sudah tidak perlu. Buku besar segala macam yang ruwet-ruwet sudah tidak perlu. Nanti aplikasinya dibuat lebih simpel saja. Dan itu masa depan. Harapan saya waktu itu terjadi saya sudah pensiun. Jadi saya tinggal lihat apa yang dimainkan oleh mahasiswa saya. Jadi itu masa depan. Nah, tantangannya menjadi lebih berat tentunya. Untuk menjadi akuntan profesional teman-teman, jalurnya tentu harus ada pendidikan dan harus ada jalur profesi. Harus dua. Di pendidikan harus sekolah, dan pendidikan tinggi diatur oleh kementerian pendidikan. Kemudian setelah lulus, S1 akuntansi, ikut ujian, untuk ujian professional examination, berbekal pengalaman baru masuk organisasi profesi, dan mendapatkan gelar profesi, baik itu CA maupun CBA. Ya memang jalurnya begitu. Nah, sekarang yang lebih canggih adalah ini untuk masuk professional exam, itu tidak harus dari accounting graduate, bisa dari other graduate. Jadi misalkan Anda punya teman sastra Inggris, mau jadi akuntan, boleh. Tinggal ikut ujiannya. Punya teman sastra, sarjana agama, ya boleh. Untuk jadi akuntan, boleh. Cuma, sekali lagi, tetap di sini punya privilege, punya modal lebih banyak. Ibarat kata, untuk menuju ke profesi ini, jalurnya bisa dari mana-mana, tapi jalan tolnya tetap S1 akuntansi, atau D4 akuntansi. Jalan tolnya tetap itu, tapi jalurnya bisa dari mana-mana. Tidak boleh ditutup ya, dengan alasan demokrasi. Kemudian, kita juga menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, di mana semua profesi bisa berpraktek di seluruh wilayah ASEAN. Salah satunya akuntan. Dengan kata lain, akuntan dari Indonesia boleh berpraktek di negara lain, selain Indonesia, di ASEAN. Akuntan dari negara ASEAN boleh berpraktek di Indonesia. Ini persaingan ya. Belum lagi, kalau kita lihat, jumlah akuntan kita jauh lebih sedikit dari Singapur, dari Thailand. Yang notabene, dua negara ini lebih kecil dari Indonesia, tapi mereka punya lebih banyak akuntan. Jadi siap-siap, nanti ada kantor akuntan dari Singapur yang masuk ke Indonesia. Oke. Ini tantangannya. Waduh, Pak. enggak jadi dewa, jadi akuntan, jadi PNS di kabupaten saja. Murusi pembuatan KTP, ya silahkan. Kalau mau ke situ, ya silahkan. Nah, itu orang-orang yang takut dengan tantangan, ya silahkan sembunyi di kantor-kantor kelurahan, sembunyi di kantor-kantor pemerintahan, jadi birokrat PNS ya. Enggak ada yang larang. Oke. Menjadi akuntan profesional, jalur pendidikan, ikut ujian, praktek, kemudian menjadi anggota profesi. Nah, ini skema dulu, skema dulu. Dulu tahun 54, yang boleh jadi akuntan cuma PTN. Kalau dari PTS harus ikut ujian-ujian. Ya. Ini saya enggak, saya enggak, saya enggak menikmati ini. ini terakhir Agustus 2005. Saya lulus Oktober 2005, jadi saya melewatkan peluang ini. Jadi sudah, enggak ada ini. Kemudian, saya masuk ini, saya masuk ke tahap ini. Pengalaman saya, ya, PTN atau PTS, kemudian ke PPAK, kemudian jadi akuntan. Sekarang, sekarang, ini PTN, PTS, jurusan apapun, jurusan apapun, jurusan apapun, ikut PPAK, pendidikan profesi akuntan, kemudian ikut ujian kompetensi, pengalaman kerja, jadi akuntan. Bahkan PPAK-nya tidak wajib. PPAK-nya itu lebih baik dilewati, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi semakin, semakin dimudahkan untuk menjadi akuntan, dalam rangka memperbanyak jumlah akuntan. Nah, CE, kembali kita tadi kan diskusi CE, CE itu kompetensi utamanya di mengelola sistem pelaporan, nyusun laporan keuangan. Maka, pelaporan keuangan itu menjadi penting sekali untuk diketahui oleh seorang CE. laporan keuangan. AKM, AKL, itu kalau jadi CE, bahwa itu level advance. Keterampilan itu, kemahiran itu, kompetensi itu terpakai di semua pekerjaan. banyak pekerjaan yang membutuhkan kekampilan, mengelola sistem keuangan. Baik di pemerintahan, di swasta, bahkan di pendidikan. Oke, kelompok kedua, yaitu CPA, Certified Public Accountant. CPA ini, akuntan publik, diatur secara khusus di Undang-Undang nomor 5 tahun 2011. Praktek akuntan publiknya diatur juga secara khusus di PP nomor 20 tahun 2015. IAP sebagai anggota asosiasi profesi akuntan publik, diatur di Kementerian Keuangan ini. Kemudian PMK 2008, jasa akuntan publik itu apa saja, dijelaskan di sana. Aturannya banyak sekali. Organisasi profesinya namanya IAPI. IAPI ini dulu lahir dari rahim akun IAPI, ikatan akuntan Indonesia. Biasalah ya, ketika rumahnya, penghuninya semakin banyak, rumah yang besar pun akan terasa sempit. Jadi, perlu pindah rumah. IAPI bikin rumah sendiri. Siapa itu akuntan publik? Menurut ketentuan Undang-Undang 65 2011, akuntan publik ini akuntan yang mendapat izin dari Kementerian Keuangan untuk memberikan jasa asurans dan non-asurans. Dua jasa, asurans dan non-asurans. Nah, jasa asurans itu jasa yang bertujuan mensertifikasi kualitas informasi atau kualitas sesuatu berdasar kriteria tertentu. ini contohnya. Jadi, jasa yang bisa diberikan oleh akuntan publik itu asurans maupun non-asurans. Kalau yang asurans, audit, review, audit pengendalian internal, maupun asurans service yang lain. Asurans service yang lain, misalkan audit laporan CSR, audit laporan sustainability report, audit dana kampanye, dan sebagainya. Nah, ini masuk wilayah jasa asurans. Ini yang boleh melakukan hanya CPA yang akuntan publik. Tidak semua CPA akuntan publik, ya. CPA mau jadi akuntan publik harus daftar dulu ke Kementerian Keuangan. Nah, mereka bekerja di sebuah kantor yang disebut dengan kantor akuntan publik. Gitu ya. Jasanya ini, asurans. Selain itu, CPA yang akuntan publik dan bekerja di dalam KAP, ini boleh memberikan jasa non-asurans. Konsultasi, segala macam. Ada di sini ya. Nah, jasa non-asurans ini juga dilayani oleh CA melalui kantor jasa akuntan. Jasa non-asurans ini juga mungkin dilayani oleh PT-PT konsultasi yang lain. Boleh. Tidak ada pembatasan. Tapi kalau jasa asurans ini diatur. Bahkan kalau Anda bukan CPE akuntan publik memberi jasa asurans, Anda bisa dipidana enam tahun. Jadi jasa ini khusus sudah diatur fungsinya. Kenapa? Karena jasa ini memberikan sertifikasi opini terhadap kualitas informasi keuangan. Menguji kualitas laporan keuangan yang nanti dipakai untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Maka peran akuntan publik di ekonomi sangat besar. Coba kalau kejadian seperti big depression yang terjadi di Amerika itu kan mengerikan. Karena akuntannya waktu itu belum modern. Orang enak aja bikin laporan keuangan terus dengan angka semaunya. Nah itu bahaya. peran akuntan publik waduh dimana-mana teman-teman ya. Mengaudit dana kampanye Capres atau Capres. Mengaudit dana kampanye partai politik. Mengaudit pemerintah daerah bersama BPK. Mengaudit perusahaan terdaftar di perusahaan efek BUMN dan sebagainya. Perannya sangat terutama untuk jasa asurans nya. Oke yang ketiga adalah CPMA Certified Professional Management Accountant. Ini Management Accountant atau akuntan manajemen yang biasanya mendetikasikan karirnya ke satu pemberi kerja. Meskipun boleh saja CPMA ini kemudian CPMA bergabung ke KAP ya boleh CPMA bergabung ke KJA ya boleh CPMA bekerja di satu perusahaan saja juga boleh boleh CPMA jadi dosen ya boleh boleh saja. Nah ujian CPMA ini masih menjadi ujian yang diakui di Indonesia ya dengan asosiasi ikatan akuntan manajemen Indonesia. Ada ujian AM yang lain misalkan CMA ada SMA macam-macam banyak tapi yang dipakai di ikatan akuntan manajemen YAMI adalah CPMA kerjaannya apa Pak ya kalau dia bekerja di satu perusahaan ya mengurus akuntansi di perusahaan itu baik akuntansi manajemennya akuntansi keuangannya ya yang terlibat di sana kemudian akuntan perpajakan akuntan yang fokus pada layanan perpajakan bisa sebagai individu bekerja di konsultan pajak bekerja di sebagai individu sendiri seorang diri boleh bergabung dalam satu kantor konsultan pajak boleh bergabung ke KAB boleh bergabung ke KJA boleh pokoknya dia punya surat izin sebagai konsultan pajak yaitu lulus ujian menjadi anggota asosiasi profesi dan terdaftar di Direkturat Jenderal Pajak sebagai konsultan pajak apa yang bisa dia lakukan membantu menyelesaikan kewajiban perpajakan OP maupun badan menjadi kuasa wajib pajak misalkan ketika diperiksa oleh DJP kita bisa memberikan kuasa ke konsultan pajak menjadi saksi ahli dalam peradilan pajak oke yang terakhir akuntan pendidik atau dosen seperti saya kita dosen berdiri di dua wilayah di dua tempat dua kaki berdiri di dua tempat berbeda satu kaki berpijak ke organisasi profesi sehingga kami harus punya entasi IN TASI PIN TASI PME kami juga terdaftar sebagai anggota IAI atau IAMI atau IAPI kami semua punya register negara akuntan kami semua punya register negara akuntan jadi register negara akuntan ini RNA ini diberikan oleh negara ketiga asosiasi profesi tadi IAPI IAI dan IAMI anggota dari tiga profesi ini boleh melamar untuk menjadi untuk mendapatkan RNA harus lewat tiga jadi kalau enggak CPA ya CA atau CPME jadi bisa dapat register negara saya sebagai dosen saya punya CA saya anggota IAI saya punya RNA sebagai asosiasi profesi di kaki yang lain saya berpijak di pendidikan tinggi saya dosen perguruan tinggi negeri saya punya sertifikat pendidik dari Kementerian Keuangan sejak 2012 saya menjalankan Tridharma jadi dua wajiban ya kira-kira gitu teman-teman apa namanya seputar profesi akuntan mungkin ada yang ingin ditanyakan silahkan selalu begini ya mahasiswa itu kalau disuruh tanya enggak tanda tapi nanti kalau ditanya belum tentu bisa tapi oke lah ya kalau Anda merasa sudah bosan ya sudah kita akhiri saja kelas hari ini sudah satu setengah jam kurang lebih jadi mulai minggu depan sudah mulai presentasi Anda harus sudah mulai kerja tiap minggu juga jangan lupa tadi kontraknya sudah harus dirancang mulai saat ini ya profil kliennya bentuk pekerjaannya berapa fee-nya tolong dirancang bersama anggota kelompoknya kalau belum ada yang kalau ada yang belum mendapat kelompok silakan info di whatsapp tapi saya cek tadi untuk kelas ini semua sudah mendapat kelompok oke saya akhiri